assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman kak rahma jumpa lagi di channel youtube kak rahma suri rahma di video kali ini kak rahma mau memperkelihatkan ke kalian ini adalah aglonema andini punya kak rahma teman teman jadi seperti yang kalian lihat ini tuh udah rimbun banget sebentar ya ini tuh udah rimbun banget dan ini anakannya tuh udah banyak banget teman teman ini udah sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 anakan teman teman jadi disini ini yang udah lama kak rahma pisahkan tapi ada salah satu pelanggan dunia bunga nama toko kak rahma tuh dunia bunga teman teman dia mau membeli si andini ini ke kak rahma tapi dia maunya 2 ada yang cuma 1 ini sebenarnya udah remaja ya dan hari ini kak rahma tuh bakal membelah si rimbun ini ikutin terus ya ini kalian lihat luar biasa banyak anakannya padahal ini padahal ini udah pernah kak rahma belah teman teman itu pernah juga kak rahma buatin video teman teman kita lanjut ya kalian abaikan bunyi listrik kak rahma yang udah berbunyi jadi kalian harus like share komen banyak banyak ya biar asinnya banyak jadi kak rahma bisa beli pengusaha listrik banyak banyak teman teman jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah disini kak rahma udah memiliki apa namanya ini talam sekarang yang harus kita lakukan adalah mencongkelnya terlebih dahulu kayaknya kak rahma harus ambil sarung tangan dulu ya teman teman jadi teman teman sekarang akan kak rahma congkel seperti ini dulu ya baru deh kita cabut nah kalian lihat ini dulu waktu kak rahma beli itu satu teman teman itu harganya masih lumayan agak tinggi itu sekitar 350 segini sebesar ini tapi karena udah banyak banget dapat anaknya teman teman jadi cerita ya kalau beli aglonema itu kita beli sekali untungnya berkali kali ya teman teman dan sekarang kak rahma jual murah aja gitu karena dia cepat banget beranak ya jadi sekarang kak rahma jual per satunya tuh 100 ribu jadi kalian kalau minat bisa nanti follow ig kak rahma ya nanti cat aja adminnya hati hati penipuan di ig kak rahma cuma memiliki satu nomor kontak admin gitu dan ini kalian harus memisahkan tanah-tanahnya ya teman teman agar gampang pemisahannya jadi kita enggak sampai memotong akar bagusnya dicuci ya biar lebih kelihatan gelas ada cacing teman teman cacing jadi kalau misalnya kita memperbanyak ataupun memisahkan itu usahakan akarnya kita potongnya banyak teman teman biar dia tuh enggak ada stres akarnya kak rahma dekatkan oke ini sudah kak rahma zoom ya jadi kita bisa menariknya atau memotongnya ya ini akarnya emang kak rahma usahakan banyak karena akan biar bagus gitu itu akarnya mulai nangis teman teman ini akarnya bagus ya akarnya sehat ya jadi kalau misalnya nanti yang beli sama kak rahma itu mereka bisa memotong akar akar lagi ini tuh kemarin waktu panen pertama itu sekitar berapa ya sekitar lebih kurang hampir 10 batang ini juga dan ini yang kedua itu belum sampai 1 tahun loh teman teman memang cepat banget perkembangannya jadi kalau kalian bertanya kenapa sih kak kok bisa ini kan panjang ya akarnya ya jadi kalau kalian tanya kenapa sih kak kok bisa cepat banget tuh berkembang aglonya itu poin penting yang harus kalian pahami adalah media tanamnya itu harus bagus jadi karena menggunakan kotoran hewan kotoran kerbau gitu teman teman dicampur dengan media tanamnya tanah dan sekam sekamnya banyakin dikit biar lebih poros gitu teman teman ini gede akarnya segini panjang ya ini juga banyak banget kayaknya karena kekurangan pot nanti harus beli pot tapi ini yang kecil-kecil karena biarkan dulu karena gak ada pot juga sih teman teman jadi ini indukannya ini harus kita potong ya kenapa karama potong biar nanti dia cepat lagi berkembangnya dan ini karama biarkan merimbun gini nanti dia tumbuh banyak lagi teman teman oke nah teman teman seperti yang kalian lihat ini harus kita cuci dulu ya cuci bersih karena kan ini udah fotor banget nih harus kita cuci kalau kita mau perbanyak sih udah bisa nih tapi karama gak mau potong-potong udah banyak banget nanti gak ada tempat karama taruh teman teman jadi rak karama udah penuh full gitu jadi ini yang karama dapetkan satu batang atas cacingnya banyak banget satu rumpun rumpun gini ya beserta batang bawah yang indukkan ini teman teman jadi ini sekitar satu dua tiga empat lima enam enam tujuh delapan delapan anakan yang udah beranjak remaja teman teman dan enam anak rumpun delapan anakan ini berarti semuanya tuh udah sekitar empat belas ya teman teman ya gitu lah teman teman ini kalian lihat akarnya tuh panjang banget jadi kalian kalau mau order ke karama tuh kalian bakal mendapatkan ini ini untung banget nih yang dapat ini kayaknya harus apa ini cikel bakal induk nih yang kayak gini ini ya bagus banget teman teman kalau misalnya kalian minat andini harganya cuma karama jual seratus ribu itu kalian bisa langsung order via instagram karama nanti kalian lihat aja tuh di bio ada nomor admin jadi kalian cat aja admin bilang terus kak kami mau order satu gitu ya ini cakep banget kita potkan dulu ya teman teman dan ini satunya nanti karama pilih yang paling gede untuk karama pasangkan sama si ini jadi ini beruntung banget nih dia dia emang udah indukkan nih oke kita potkan dulu karama ambil pot dulu ya teman teman baiklah teman teman ini karena ini kan berat nih teman teman karama harus membongkarnya kembali dan memberi media tanam yang kering ini basah jadi kalian lihat ini satu kilo lebih hanya satu jadi karama packingnya tuh menggunakan paralon sampai ke sana tuh masih apa namanya masih sehat ya teman teman jadi ini langsung aja kita bongkar bagus banget kan akarnya nanti karama gabungkan aja teman teman disini karama sudah memiliki media tanam itu agak ringan dikit percampuran dari tanah sekam dan pupuk kandang disini akan karama gabungkan aja menjadi satu pot ini kita pilih yang daunnya udah agak banyak ya dan akarnya kalian lihat ini bagus banget jadi langsung aja kita tanam andininya menjadi satu gini dua kita jadikan satu teman teman kemudian kita kasih lagi media tanam jadi ini aman ya kalau kalian tanya kak itu baru dipotong langsung dikirim gitu apa enggak stres sampai sana kalau aglonema ini kalau misalnya kita potong akarnya banyak dia enggak akan stres teman teman jadi kalau misalnya kita potongnya agak sedikit itu baru dia akan stres gitu teman teman lubungnya seperti ini ya dan kak lama kasih lagi kalau saya sekam biar nanti waktu kak lama packing gampang tutup sama isolasinya enggak cekung cekung gitu teman teman oke kita timbang dulu nah ini sekitar 8 on nanti masuk paralonnya lagi genap 1 kilo teman 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 ini yang bibit bibitnya tadi karena isi dalam polybed aja dulu karena kan emang belum beli pot jadi karena isi disini dulu ya teman teman biar enggak stres apa nak jadi kita ambil ini satu baru dia langsung kita tanam jadi nanti kalau udah berdiri tegak baru masukkan pot biar cantik aja gitu teman teman jangan ditekan oke satu udah siap nah teman teman kalian lihat itu karena udah dapet satu indukan atas satu rumpun indukan ini ada anakan satu dua tiga empat lima enam tujuh jadi tujuh pot anakan karena yang satu tadi kan udah karma jual teman teman oh iya teman teman pernah salah satu dari kalian tuh komen ke karma apa sih fungsi sekamentah karma taruh ini itu satu supaya cantik teman teman jadi dia enggak nampak kotor gitu dan dua dia sebagai musa juga jadi enggak langsung tumbuh rumput gitu kan kalau misalnya media tanam subur dia cepet banget tumbuh rumput teman teman dan dia juga bagus untuk media tanam semacam ada protein gitu juga jangan oh ya si deem tanam 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 kanam tanam 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 Baiklah teman-teman Kak Rama Rasa Sekian dulu video Kak Rama Tentang perbanyakan Andini Semoga kalian suka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye